Selamat datang di kanal Youtube saya. Di video ini saya akan membaca dua puisi yang ditulis oleh salah satu penyair muda yang saya cintai dan saya kagumi Norman Erickson Pasaribu Sangat berbakat memenangkan berbagai penghargaan puisi-puisinya tidak hanya dikenal di Indonesia tapi juga di Asia dan di luar Indonesia Dua puisi yang akan saya bacakan yang pertama berjudul Ia dan Pohon dan yang kedua Sergius Mencari Bagus keduanya telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh seorang penulis novelis yang juga sangat berbakat yang bernama Tiffany Shaw sekarang bermungkinan di Sydney dan juga menerbitkan novel yang sangat perlu dibaca yang pertama puisi Norman Erickson Pasaribu berjudul Ia dan Pohon siang itu ia meminta maaf kepada satu-satunya pohon di tepi lahan parkir kantornya yang memayungi mobilnya dari terik ia minta maaf untuk kakeknya yang adalah pengusaha kebun sawit untuk keluarga mereka yang turun-temurun meyakini seorang tukang kayu sebagai anak Tuhan pohon itu meratap teringat dengan kawannya yang dicabut dari tanah ketika mereka kanak-kanak dengan alasan terlalu dekat dengan bangunan dari kejauhan mereka biasa saling tatap dan berkedip dan berfikir ketika dewasa kelak dan burung atau kupu-kupu mulai hinggap sebentar pada cabang serta pucuk mereka mereka bisa saling nitipkan pesan pohon itu menyesali tak sempatnya ia mengatakan ia mencintai kawannya itu ia ingin membawa kawannya itu ke gereja dan di depan atar mereka bisa dipersatukan di hadapan Tuhan yang bercabang tiga seperti pohon dan anak-anak mereka bisa memenuhi lahan parkir itu sepetak demi petak hingga kelak orang-orang lewat mengira ada hutan di tengah kota pria itu pun memeluk pohon itu dan pohon itu memeluknya diterjemahkan oleh Tiffany dengan judul He and the tree puisi yang kedua yang ditulis oleh Norman berjudul Sergius mencari bagus banyak ulasan dan diskusi tentang puisi ini karena berisi tentang kebaruan di kelas nanti kita akan melakukan riset dan diskusi tentang seorang Norman sebagai seorang penyakir muda yang sangat berbakat Sergius mencari bagus seperti ular kau menlepaskan kulitmu yang tak baka dan memulai meneruskan perjalanan kini sinar dari atas sana melewati mu kau semi bening berpendar dan jatuh di barat di kota Roma yang sekarat Galerius tak menyadari ajalnya telah dekat kau kau akan mencari seseorang yang bergeharga bagimu yang dalam tubuh peraknya mengunjungimu di penjara dan berbisik pertahanlah sebab aku akan terus memperhatikanmu bersamanya kau akan naik ke sorga dan merasa familiar untuk kali pertama kalian berdua akan berpegangan tangan dan mengenalkan satu sama lain di kehadapan tiap-tiap orang demikian tadi dua puisi yang ditulis oleh Norman Erickson Pasaribu di muda nanti saya akan pasang kedua puisi dengan biodata penulis dan penerjemahnya dan juga terjemahannya dalam bahasa Inggris untuk diskusi lebih lanjut sampai bertemu di kelas untuk mahasiswa di kelas Indonesian Writing dan untuk yang mengikuti kanal Youtube saya sampai berjumpa minggu depan